Beberapa waktu lalu, Polsek Barat mengamankan seorang ibu rumah tangga berinisial Yeye yang diketahui mencuri di salah satu minimarket di Kelurahan Karembalik. Bahkan kejadian tersebut pun viral di media sosial. Diketahui, Yeye melakukan pencurian lantaran terbelit masalah ekonomi. Selain di masa pandemi yang sulit mencari pekerjaan, ditambah lagi dengan ia yang berstatus janda dengan 3 orang anak yang masih kecil. Kasateriskrim Polres Tarakan Ibtu Muhammad Aldi menjelaskan, dari kasus tersebut, pihaknya melakukan mediasi di Polres Tarakan pada Jumat sore 9 Oktober. Dari hasil mediasi yang dilaksanakan, diketahui 12 pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Aldi juga menjelaskan terkait perkara tersebut yang sempat viral di media sosial. Selain melakukan mediasi, Aldi juga menegaskan, pihaknya juga memberikan bantuan kepada Yeye untuk kebutuhan sehari-hari. Diketahui, terhitung sejak Jumat kemarin, Yeye tidak lagi harus wajib lapor. Namun pihak kepolisian melakukan pemantauan secara terus-menerus. Intinya sepakat untuk antar pihak ini menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Yang mana timbulnya di situ keadilan restoratif bagi kedua belah pihak. Dan saat ini, untuk perkara tersebut juga, untuk perkara penyelidikan tersebut juga sudah dihentikan. Dengan alasan keadilan restoratif itu sendiri. Dan sedikit kami menyampaikan terkait apa yang viral di media, itu betul adanya. Karena ibu ini memang seorang ibu dengan usia umur 39 tahun. Yang mana dia memiliki tiga orang anak. Yang ada anak yang sudah besar dan juga ada anaknya yang masih kecil. Dan betul juga kalau misalnya ibu ini dulu sempat ditinggalkan oleh suaminya. Tui Muhammad melaporkan.